hai 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 apa sih mas kamu dari mana dari pergilah tadi ngomongnya kamu keluar sebentar kok sampai jam segini kamu baru pulang sama pak lurah lagi kamu udah lama kamu itu berisik banget kalau dibilang selalu aku bersyukur banget Mas kita udah nikah ini yang tak tunggu-tunggu Pak Lurah bertobatlah dengan sisa umur Pak Lurah saya sudah memaafkan Pak Lurah waktu itu saya mau pamit dulu Pak semoga aku tabah karena semua ini hanyalah coba lontok hai 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 memakan Bukannya Pak Lohra? Kok sama istrinya buyung ya Pak? Ya iya, itu tiap hari kayak gitu loh Apa ya Pak? Iya, makanya kan saya sebagai masih pamannya buyungan Lihatnya kayak gitu kan, gak enak loh dipandang orang Tapi seharusnya Bapak sebagai pamannya harus ngasih omongan apa sama Pak Buyung, kasian Ya udah, kurang-kurang ngomongin ya Pak Pendel Ya udah nih, tahan dulu ya, nanti dilanjut lagi ngobrol Oh iya ya Pak, iya Ini Bapak mau kemana? Mau ke paru sebentar Oh iya, udah Pak? Ya, mari-mari Iya Aduh, penyeluruh rahsian Kok bisa-bisanya doyan gembusnya istrinya tetangga Ini kalau pemimpin, pemimpinnya kayak gini desa mau jadi apa? Kalau kayak gini Astagfirullahaladzim Ya Allah, sabarin bro Kenapa sih mas? Kamu dari mana kamu? Hah? Dari pergilah Tadi ngomongnya kamu keluar sebentar Kok sampai jam segini kamu baru pulang? Sama Pak Lurah lagi kamu Hah? Ya kenapa sih orang bantu-bantu mau nyiapin tujuh belasan kok? Bantu-bantu nyiapin tujuh belasan? Hah? Apa nggak ada pomong-pomong lain, kader-kader lain? Kamu itu siapa? Hah? Lihat Apa kamu nggak kasian sama anak kamu? Ya kan kamu bisa ngurus, masa ngurus anak dua nggak bisa? Sudah tadi kan sudah jamnya menyusui Kamu malah pergi sama Pak Lurah kamu Hah? Apa kamu nggak mikir lihat anak kamu nih? Apa kamu nggak kasian? Orang tinggal dibuatin sesuai mah nggak bisa Astagfirullahaladzim Seharusnya kamu mikirlah Kamu nggak usah seperti ini terus-terus menerus Nggak baik dilihat mata orang Hah? Nanti timbulnya fitnah yul Kan di sana masih banyak ini kader, pamong Ya emang kenapa sih mas? Itu juga bukan urusan kamu kok Kamu masih bisa menjawab yul Hah? Saya malu yul sebagai suami kamu yul Saya sudah banyak laporan dari orang-orang Kamu katanya sering sama Pak Lurah Hah? Oh jadi ini alasan kamu keluar dengan alasan ini, itu, ini, itu Udah lah mas, kamu itu berisik banget Kamu kalau dibilang selalu bantah yul sama suami yul ya Kamu tutup Eh, ini anak kamu mau nyusul nih ya Yul Kamu apa nggak mikir sih yul? Apa kamu nggak kasihan sama anak kamu ini? Yul, buka yul 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 Pak, ke luar Saya tadi di tempat Pak Lurah, Pak Lurah nggak ada Ada apa sih? Ya, jadi begini pak ya, saya mohon maaf dulu sebelumnya pak Jadi kan sebenarnya memang niat saya pingin tempat Pak Lurah Tapi saya malah kopasin tadi Pak Lurah sama istifuan saya, Yulia itu Jadi begini pak ya, saya mohon maaf sekali lagi maaf Yang namanya kayak Yulia itu kan, di desa nggak ada status apa-apa ya, bukan kader, bukan apa-apa Saya itu kalau mendengar orang ngomong itu nggak enak sendiri Karena masih ada kaitan dengan saya sebagai pamanya Jadi untuk itu pak, ya memang saya benuk mohon maaf pak ya, kalau dilihat dari kacamata masyarakat ini kurang pas lah pak Karena bapak kan sebagai kepala desa, harusnya ya paling tidak memberikan contoh yang baik Saya itu kasihan sama punan saya buyung pak Maksud kamu itu apa Sin? Ya maksud saya begini lho pak, saya cuma ngingetin aja pak Kamu itu masyarakat biasa orang kecil Sin, saya ini lurah disini, yang berkuasa itu saya Lagian saya boncengan sama Yulia, nggak ada apa-apa Saya itu cuma kasihan aja sama pengunakan kamu, seharusnya kamu itu berterima kasih Kan lumayan kalau saya ajak bisa dapat ya sedikitnya buat beli apalah gitu lho Ya tapi kan ini lho pak, masa tiap hari sih pak rantang runtuh kayak gitu kan dilihat orang nggak pas lho pak Dan ini pak, ini mohon maaf lho pak ya Ada sering yang bilang juga, bapak sering ke hotel Sin, kamu punya saya kamu? Hah? Saya itu kalau mau mindahin kamu ke umbul celuwek Nggak pakai besok, sekarang saya bisa Sin Mau? Istri kamu saya dol dol kebusnya Astagfirullah, ya Allah Orang kalau udah dibutakan kayak gitu Nggak peduli itu tetangga sendiri Ya Allah Tidak ada 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 Ya sayang, apalagi saudara-saudara aku itu yang ngelarang ini, itu, ini, itu, belas rata kubris ya. Ya, bagus lah mas, kalau kayak gini kan kita hidup bahagia. Ya, karena kamu tuh udah pas banget buat aku. Ya udah sayang, aku mau berangkat kerja dulu. Kamu di rumah, pokoknya tenten yang cantik, sewaktu-waktu aku pulang tinggal makcik. Iyalah mas, kamu hati-hati ya. Iya sayang. Aduh. Ya nanti pokoknya tak masakin yang enak. Iya sayang. Terus kamu jangan lupa ya mas ya, beli jamu. Tenang aja, nanti aku mau beli jamu cap ekstra ketong geng-jengking. Iyalah, pokoknya jangan lupa loh, beli loh. Iyalah. Ini yang gede, ini berapa mas biginya mas? Oh, yang ini pak? Iya. Kalau yang ini Rp10.000 aja pak. Kalau yang ini Rp7.000. Rp7.000. Kalau yang ini beda lagi pak. Kalau ini Rp8.000 kalau, untuk bapak ya nggak apa-apa lah. Oh ya. Humpung penglarisan lah pak ya. Ini aja pak, rinjing ini yang gede. Oh ya minta yang gede. Iya, iya, iya. Yang ini buat apa pak? Oh, rinjingnya. Iya, buat ini loh mas. Buat wadah pakaian anak saya, Yuna. Ini pak. Kasian benar pak ya. Gimana mas? Ngurus Yuna sendirian. Oh, iya nggak apa-apa lah mas. Tapi, kalau dipikir kalau orang lain kayaknya udah nggak kuat loh pak. Enggak juga sih mas ya. Saya, sebenarnya mas jujur. Saya kalau sakit hati, saya mas sakit hati. Mas Pendi kan tau sendiri, istri saya diambil sama pak Lora. Coba bayangin mas. Setiap hari, saya kalau lewat itu sering ketemu, gimana rasanya. Ya, tapi saya kembalikan lagi, memang itu sudah takdir saya. Ya, mungkin jodoh saya sama Yulia nggak panjang. Tapi gini loh pak Buyung, kalau meribadi saya. Kalau saya ibarannya jadi pak Buyung, saya sumpah nggak terima pak. Ya, nggak apa-apalah, yang namanya sudah takdir. Kita nggak bisa melawan takdir yang kuasa. Kita sebagai manusia biasa, hanya bisa menjalannya. Tadi berapa ini mas? Oh itu 10.000 aja bu. 10.000 ya mas. Ya pak. Makasih ya pak ya. Oh ya mas. Untuk Pak Buyung, sabar aja ya pak ya. Ini mungkin lujuan dari Allah. Ya pak. Makanya Pak Buyung lebih tegar menghadapinya. Amin amin. Kuat imannya. Amin amin. Terima kasih mas Pendi ya. Ya ini aku tak terus dulu ya pak. Oh ya mas, mokok mokok. Makasih nih pak. Ya ya ya. Makasih lah. Makasih lah. Tadi, berapa pak? 36 kali, 8 atau 19 tadi? 11. 11. Pokoknya beginian. Tanaman ini kan kurang bagus ini, ya. Gimana secaranya, lebih rombak habis, lebih bagus lagi. Siapa pak? Nanti bagi hasil. Ya, ini mungkin kalau usul pak, nanti setelah di singkong panen, coba gantilah pak, jangan singkong pak. Kurang bagus kalau di sini pak. Ya, diganti jagung manis bisa. Bisa ya? Iya. Jadi ini nanti hasilnya kita bagi dua aja. Ya iyalah. Buat seserah. Itu kalau yang di sebelah makam itu gimana? Hah? Itu kan ada singkong juga di sebelah makam. Wah, kalau tanah kuburan jangan berani-berani. Senah akal-nakalnya saya nggak seperti itu. Udahlah, saya menurut bapak ajal. Iya, anak buahnya bapak kok. Maksudnya nanti cepat kewalat. Yang penting kalau udah main kayak gini, jangan sampai saya tuh pecor. Ya, nggak mungkin lah. Iya, nanti bakluran kembaliin saya lagi. Ah, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ini panen pak, nanti kalau orangnya itu, saudara saya gimana yang manen? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah. Biar kita hasilnya bersih gitu. Iya, iya. Harus begitu. Oh iya. Orang yang nggak tahu diri. Rebut istri orang. Ternyata lah, tanah-tanah desa yang ngonggur-ngonggur. Tiga-ngonggur aja. Siapa? 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 Eh. Nyanyi apa kamu? Iya. Saya cuma nyanyi lho pak. Tapi kenapa? Madep-madep saya? Eh. Bojo, bojo, bojo. Maksud kamu apa? Ya nggak maksud apa-apa pak. Liriknya kayak gitu kok. Ya tapi kan bisa kamu nggak nyanyi di sebelah saya. Iya. Berarti salah lirik ini? Salah. Kamu salah nyanyinya. Jangan di sini. Udah, nanti nyanyinya beda. Bojokku, bojoknya uang. Lacer nih pak. Eh, eh, eh. Apalagi sih pak. Nisipnya apa? Buka gitu sama betul. Saya ngapa sih pak? Biasanya nyanyi lho. Kamu gila? Hah? Aduh. Kamu menggila saya kamu? Hah? Saya ini lurah di sini. Yang berkuasa itu saya. Kamu jualan di sini nggak saya tarik pajak untung-untungan kamu? Iya. Mau saya pindahin kamu? Enggak usah pak. He? Enggak pak. Enggak, enggak. Apa cara kamu sama? Punya lambe tuh nggak usah kayak lompong kamu. Mau bojoknya uang, bojoknya siapa. Itu urusan saya bukan urusan kamu. Nah itu juga urusan saya. Ini lagu-lagu orang juga kan saya nyanyiin pak. Kepala. Kepala. Benar kamu. Apa ada di sana? Sekali lagi. Aku dengar kamu nyanyi dekat saya. Tak buatin surah. Pindah kamu. Ya berarti kan bapak tersinggungan. Masuk. Ujar pak. Ujar pak. Awas kamu. Cepet. Jangan ajar itu anak. Ya. Gimana udah gitu? Nanti ya Ndok sabar ya. Ya Allah Ndok. Kamu yang sabar ya Ndok ya. Mudah-mudahan. Kelak kalau kamu sudah dewasa. Kamu menjadi anak yang cerdas. Menjadi anak yang solehah ya. Pokoknya kamu jangan ikuti jejak ibu kamu yang buruk ya. Waalaikumsalam. Man. Saya aduk. Salim dulu kan Mak. Salim. Ini sama Mbak. Salim. 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 Oh pinter. Eh Man. Mari Man masuk Man. Ayo. Ini Mbak Ndok. Oh. Mbak Husin ini Ndok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Man duduk Man. Iya. Ini Mbak. 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 Ya saya tuh. Sebenarnya ini. Ini. Berhati melihat kondisi kamu. Seperti ini kan ya. Tapi yang kamu suka hati lah ya. Ya mau gimana lagi Man. Masih sudah menjadi bubur. Julia sudah tidak cocok lagi sama saya. Malah lebih memilih. Pak Lura. Enggak apa-apa Man. Jujur Man. Dalam hati kecil saya Man. Saya merasa malu. Merasa campur adu lah Man. Pokoknya Man. Pak Man kan tahu sendiri. Ya. Kita itu masih satu desa Man. Setiap hari. Hampir ketemu Man. Allah rasa nyaman Man. Sakit hatinya Man. Tapi ya. Sudah. Gak apa-apa lah. Itu semua mungkin ujian dari Allah. Yang penting saya sekarang fokus. Mengurus anak saya. Agar kedepannya anak saya menjadi anak yang lebih baik lagi daripada ibunya Man. Sudahlah ini ya. Mudah-mudahan kamu kuat. Amin. Amin. Kalau Paman juga kadang. Melihat. Hal seperti itu sebenarnya. Hati kecil Paman juga malah sangat kuat. Ya. Tapi ya. Apa. Boleh dikatakan. Kenapa sih ibunya ngebarah nengok ini? Semenjak ibunya nikah sama Pak Nurah. Sama sekali tidak pernah nengok anaknya Paman. Betul. Gak apa-apa. Gak apa-apa Paman. Justru itu. Nanti kalau ibunya sering ngurus ini malah bisa berpengaruh untuk anak saya. Saya gak mau Paman. Biar apapun yang terjadi. Saya yang mengurus Yumna. Saya yang mendidik Yumna. Gitu loh. Saya gak mau nanti. Kelak. Yumna dewasa. Yumna mengikuti jejak ibunya. Saya gak mau. Pokoknya saya akan didik dengan benar. Didik dengan agama. Ahlak. Endok ya. Pokoknya kamu jadi anak yang sholah ya. Endok ya. Hmm. Jadi ya. Paman tak anduh. Paman banti dulu. Ya pokoknya Paman cuma berpesan sama kamu. Ya. Kamu jangan punya sifat dendam. Kamu mendoakan saja yang terbaik ya. 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 Mudah-mudahan. Yulia bisa diberikan hidayah. Bisa sadar. Apa yang telah dia lakukan itu salah. Mudah-mudahan seperti itulah Paman. Ya udah. Gak lanjut dulu ya. Kok ini buru-buru gak minum COVID dulu Paman. Ada perlu sedikit ya. Oh ya udah. Makasih Man ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ujian buat Pak Eko. Buat istrinya Pak Eko juga yang sabar ya. Yang sabar Ma. Ya. Mungkin ini semua ujian buat Pak Eko. Buat istrinya Pak Eko juga yang sabar ya. Ini gimana Mas. Gak mau menderita terus kayak gini Mas. Bu. Yang sabar Bu. Ini. Udah pernah coba dibawa ke rumah sakit belum Pak. Istrinya Pak Eko. Bagaimana saya mau bawa. Saya melihat saja tidak bisa sekarang. Dan. Gak punya uang. Yang dibawa gide. Dan. Dan. Ini mungkin. Kanya semua. Bawa. Temu. 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 Ya, kayak saudara-saudara Pak Eko, itu emang yang ada yang mendungi sama Pak Eko. Karena dulu saya tidak pernah mendengarkan nasihat saudara-saudara saya. Jadi, seperti inilah. Aku berdua, kena kanker, Pak Eko. Ya, Pak Eko, berdua, kena siapa tahu, Pak Eko, nanti dapat, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya, Pak, silahkan, Pak. Pak, silahkan, Pak. Pak, silahkan, Pak. Siapa ini? Pak Eko. Siapa, puyuh, Pak. Kenapa masih mau junggu aku, Pak? Astagfirullah. Yuk, jangan. Yul, mau bagaimanapun juga, kamu adalah ibu dari anak kita, Yul. Saya masih mempunyai jiwa empati. Saya mendengar kamu sakit parah, Pak lurah buta. Saya benar-benar prihatin dan sedih melihat keadaan kalian seperti ini. Kalian sekarang tinggal di kubuk reyot. Penyakitan. Tidak punya apa-apa. Astagfirullah. Mungkin ini renungan untuk kalian berdua. Tentunya kalian ingat, dulu Pak lurah merebut istri saya, posisi itu, Pak. Saya lagi terpuruk. Yulia masih punya anak kecil, Pak. Mungkin ini teguran atau azab dari Allah atas perilaku kalian dulu. Bisa juga penyebab penyakit itu adanya banyak-banyak dosa di masa lalu. Ini baru di dunia. Nanti kalau di akhirat, azab kamu akan berlipat-lipat. Maka dari itu, kalian mumpung masih diberi umur, bertobatlah dengan sebaik-baiknya tobat. Dan saya dengan ikhlas memaafkan perilaku kalian. Yulia, kamu telah memilih neraka yang berwujud kenikmatan. Kamu meninggalkan surga yang jelas-jelas ada di depan mata kamu. Di rumahmu ada surga, Yulia. Tapi kamu kalah dengan hawar nafsu. Kamu buta hati, buta mata. Sehingga kamu memilih neraka yang berwujudkan kenikmatan, Yulia. Perlu kalian ketahui. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa, laki-laki atau perempuan yang merebut atau menghancurkan rumah dengan seseorang, dia tidak akan pernah mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sedangkan wanita yang meminta cerai kepada laki-lakinya tanpa sebab, itu haram masuk surga. jangankan masuk baunya pintu surga saja tidak diperbolehkan sama Allah. Alhamdulillah, minnali, sudahlah. Saya sudah memaafkan kalian berdua. Saya harap kalian bisa benar-benar tobat. Pak Lurah, bertobatlah dengan sisa umur Pak Lurah. Saya sudah memaafkan Pak Lurah. Setelah itu, saya mau pamit dulu, Pak. Tuh. Sabar ya, Pak Lurah. Maafin aku, Pak. Saya sudah makin kamu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.